Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys In this video, I will explain about complex sentence So, complex sentence is a sentence that consists of one independent clause or main clause atau dalam versi isinya itu Hindu kalimat Jadi, Hindu kalimat yang digunakan pada complex sentence itu hanya ada satu independent clause Selain, independent or main clause, complex sentence juga terdiri dari one or more than one dependent or subordinate clause atau dalam bahasa misalnya itu anak kalimat Untuk dependent or subordinate clause ada tiga jenis yaitu adjective clause, adverb clause and noun clause Oke, jadi ketiga subordinate clause disini bisa ada dalam satu kalimat tiga-tiganya bisa tergabung Oke, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh tentang complex sentence dua remompata lem bak ma ya 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 Oke, jadi ini merupakan contoh kalimat dari komplet sentence. Oke, same, never save any money, although he earns a gold slayer. Jadi, pada contoh saya ini, yang menjadi main clause-nya adalah same, never save any money. Dan yang menjadi subordinate clause yaitu he earns a gold slayer. Oke, kenapa same, never save any money disini menjadi main clause? Karena dia bisa berdiri sendiri. Disini dia bisa berdiri sendiri, Jadi, even if kita hapus he earns a gold slayer, same, never save any money bisa menjadi kalimat yang butuh. Oke, untuk menghubungkan antara main clause dan subordinate clause, kita membutuhkan subordinate conjunction. Oke, jadi pada kalimat disini, yang menjadi subordinate conjunction itu al-daaf. Yang menghubungkan antara main clause dan indian, p and sublary. Oke, karena pada contoh saya yang sudah memiliki main clause dan subordinate clause, jadi ini sudah bisa menjadi komplet sentence. Oke, untuk penggunaan dari subordinate conjunction. Subordinate conjunction are words that explain relationship between clauses. Oke, jadi ada beberapa subordinate conjunction yang dapat digunakan, seperti unless and if, that explain condition. Slate itu ada before and after, that explain where things happen. And untuk menjelaskan alasan yang terjadi itu, kita dapat menggunakan subordinate conjunction. Oke, untuk contoh yang lebih lanjut, agar ingati tentang complex sentence, akan membuat contoh lagi. Terima kasih. Oke, untuk contoh yang lebih lanjutnya yaitu, mom cooked dinner because we were hungry. Oke, disini yang menjadi main clause-nya itu adalah, mom cooked dinner and yang menjadi subordinate clause yaitu, we were hungry. Oke, untuk subordinate conjunction-nya sendiri, yang digunakan yaitu because. Kenapa kita menggunakan subordinate conjunction because? Karena pada contoh kalimat saya ini, dia because ini menjelaskan, kenapa mom cook it? Why mom cook it? Why? Because we were hungry. Jadi, we were hungry ini menjadi alasan why mom cook it. Oke? Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang complex sentence. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika kalian memiliki pertanyaan tentang complex sentence, kalian bisa menaruh komen kalian di kolom komentar. Oke? Akhir kata, Wabilai Taufik Wajidai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.